Hai welcome to my channel pemirsa dan sahabatku dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita sebentar lagi pascah nih walaupun sekarang semuanya serba di rumah ya kerja dari rumah sekolah dari rumah bahkan ibadah pun di rumah sekalipun tahun ini kita tidak bisa merayakan pascah bersama di gereja di video kali ini saya ingin membagikan ide kreatif yang mungkin bisa dilakukan bersama keluarga di rumah untuk menghias telur pascah ada berbagai macam cara ya untuk mewarnai telur pascah seperti ini dengan menggunakan kutek atau nail polish dan beberapa petode lainnya seperti dilukis namun biasanya sebagai warna dasar telur di warnai dengan apa warna makanan kalau disini dibilangnya dye jadi telurnya itu di dye dulu dengan food color lalu mulai dia sesuai dengan selera pascah identik dengan telur pascah dan tradisi mencari telur pascah telur disembunyikan di halaman luas dan kita semua mulai mencari siapa yang paling banyak itu sebagai pemenangnya tapi bisa juga untuk dibuat lomba yaitu menghias telur pascah menghias telur pascah dan siapa yang terbaik itu yang menjadi pemenangnya nah untuk yang ingin membuat lomba menghias telur pascah video ini cocok sekali nih karena ada banyak ide-ide yang bisa ditiru dan dipelajari dari video ini so harus tonton terus ya sampai selesai karena ada beberapa cara mulai dari yang paling mudah sampai yang agak sedikit sulit nah telur-telur cantik ini sudah saya persiapkan kurang lebih satu minggu ya jadi disela-sela kesibukan ajulnya mengambil waktu untuk mehias telur sehingga bisa di-share di video ini oh iya pewarna yang saya gunakan adalah cat akrilik so kalian bisa mewarnai sesuai dengan selera dan membentuk lukisan-lukisan juga sesuai imajinasi dan kreativitas masing-masing ya untuk egg hunt mencari telur ini cocok sekali ya mungkin di dalamnya terdapat kado spesial yang ditulis di secari kertas seperti voucher dan sebagainya sekarang kita mulai yuk oke kita mau warnain setengah ya jadi kita bisa pakai tape kayak gini supaya nggak blabur sekarang kita pada miring ya ini nggak apa-apa kurang lebih oke kita pastiin ini semua udah tutup ini lumayan kita bisa lebih buat pegangan ini kita warnain yang atas oke kita ambil catnya oke nanti setelah itu kalau udah kering kita bisa lukis bagian atas sehingga nanti akan jadi seperti ini nah waktu kita udah lukis yang ini kita buka blasternya dan kita lanjutkan untuk mengutus di bagian dasar putihnya kita buat gambar yang sama keliling telur lalu kita biarkan sampai catnya kering dan sambil kita nunggu catnya kering kita menghias telur yang lain ini ada contoh gambar yang masih sederhana dan ini sudah sedikit rumit ya perlu kesabaran dan nantinya kita akan mendapat ide-ide baru untuk gambar hiasan telur kita nah sekarang kita mulai dari yang paling mudah ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton